Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera terakhir yang doa Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT Pada pertemuan kali ini Kita akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya Yang mana di pertemuan kali ini Kita perlu pindah Pokok bahasan Yang pokok bahasan kali ini Kita akan membahas tentang integrasi ekonomi Kalau sebelumnya Kita telah berbicara Mengenai Apa namanya Bagaimana kita Berdagang secara internasional atau menggunakan Transaksi internasional Alat transaksi internasional Maka kali ini kita akan Lebih jauh mengenal Bagaimana peranan integrasi Ekonomi regional di suatu Negara dengan negara lainnya Sebagai contoh misalnya negara disini Adalah kawasan-kawasan Kalau kita lihat dunia disini Mita dunia disini Ini kalau di Jembreng begitu ya Karena Sejatinya kan tidak di jembreng seperti itu Melainkan Itu bumi bulat Agak ellipse dan sebagainya Kalau di jembreng seperti ini Kita sudah bisa mengetahui bahwa Ternyata wilayah-wilayah di dunia ini Sudah terpetakan mungkin ya Dia punya batas regionalnya sendiri Sebagai contoh misalnya Kawasan Asia Tenggara Dia sudah punya Batasan tersendiri bahwa Kawasan Asia Tenggara ini adalah Kawasan di Asia yang Dia ada di Wilayah Tenggara dan Tidak Semuanya tergabung dalam Benua Asia gitu ya Artinya Ini punya permetaan sendiri Maka Banyak kemudian Kawasan ekonomi regional yang Saling bergabung Dalam tanda kutip Untuk berorganisasi bersama Sehingga itu akan Bisa menghasilkan Keuntungan Bagi orang-orang di dalamnya Asian Economic Community ini AIC adalah sepatu bagian dari Partnership Global Atau Kerjasama Internasional Yang ada di dunia ini Salah satunya yang diikuti oleh Indonesia juga Yaitu untuk negara-negara Di kawasan Asia Tenggara Ada banyak sebenarnya Selain juga Selain ASEAN Negara-negara yang tergabung Dalam kawasan ekonomi regional Juga ada Yang disebut sebagai Regional Comprehensive Economic Partnership Atau RCEP Ini adalah negara-negara ASEAN Yang menjalin hubungan dagang Dengan negara-negara di sekitarnya Ya sebagai contoh ini adalah Ada Australia Kemudian Jepang Korea Selatan Cina India Dan juga Selandia Baru Ya Jadi mereka adalah negara-negara yang Berpartner dengan ASEAN secara keseluruhan Jadi disini ASEAN sudah disebutkan Sebagai entitas bisnis tersendiri Yaitu ASEAN Ya Bukan Kemudian negara-negara ASEAN Tapi Ini ASEAN secara keseluruhan Ya walaupun tetap Partnernya ya tetap dengan negara-negara di ASEAN Tapi peranan ASEAN disini lebih ditonjolkan Kenapa demikian Nanti kita bahas di materi ini Ini adalah contoh Partnership yang ada di RCEP Ya Dengan total 3,4 Billion people Itu ya Atau 3,4 Miliar Kemudian total perdagangan Internasionalnya adalah 40% Dari total perdagangan global Ya kita lihat Terang disini dari Cina Cina yang memegang banyak peranan Di perdagangan global Kemudian total GDP yang bisa dibangun Dari hubungan ini adalah 17 triliun Dolar Amerika Serikat Dan negara-negara nya adalah Negara-negara sebagai berikut Ini adalah Sedikit informasi Nanti bisa kalian baca sendiri Karena slide ini juga saya Apa namanya Sampaikan gitu ya Lalu berikutnya Selain adanya RCEP Disini juga ada yang disebut sebagai TPP Atau Trans Pacific Partnership Itu negara-negara yang berhadapan langsung Dengan Samudera Pasifik Kenapa kemudian ini menjadi penting Karena Samudera Pasifik Adalah salah satu samudera Yang cukup luas Dimana Untuk menjalin perdagangan Di antara negara-negara Yang berhadapan dengan Samudera Pasifik Itu akan melalui Banyak penua Jika melalui jalan darat Dan akan melalui Lautan yang panjang Jika menggunakan jalur laut Akan tetapi Kondisi ini akan menjadi Lebih bagus Ketika Ada partnership Di dalamnya Berkait dengan barang-barang yang diperjual belikan Nah ini ada negara-negara di Amerika Amerika Utara Di Amerika Latina sebagian Yang berhadapan langsung Dengan Samudera Pasifik Australia Dan Indonesia tidak masuk Dalamnya Ini contoh-contoh dari Trans Pacific Partnership Dan negara-negara Dan negara-negara nya ada Vietnam Jepang Ya Ya Kesini gitu ya Kemudian Malaysia Brunei Singapura Dan lain sebagainya Nanti kalian bisa Apa namanya Melihat sendiri Oke Jadi Kalau kita lihat Makna penting dari Integrasi ekonomi itu Apa sih ya Integrasi ekonomi regional ini Mengacu pada Kesepakatan antara Negara-negara Di wilayah geografis Untuk mengurangi Hambatan tarif Dan non-tarif Aliran bebas barang Jasa Dan faktor produksi Antara Satu sama lainnya Secara teori Integrasi ekonomi regional ini Menguntungkan semua anggota Namun Selama dua dekode terakhir Jumlah perjanjian Perdagangan internasional Regional telah Meningkat Ya Salah teori memang Menguntungkan Tapi kita belum tahu Dengan secara praktek Karena apa Karena ternyata Masing-masing negara Juga punya kecenderungan lain Dan banyak determinasi Dari faktor yang lain Termasuk faktor-faktor Politik Geografis Ya Adat suku budaya Dan lain sebagainya Kemudian Integrasi ekonomi ini Diatikan sebagai kerjasama Atau Persekutuan Dua negara Atau lebih Dengan cara Membentuk Blok-blok ekonomi regional Jadi Kita seperti berkongsi Contoh misalnya ASEAN Kenapa kok ASEAN perlu Untuk berkongsi Dari dulu ya Jadi zaman-zamannya Para pendiri ASEAN Termasuk Indonesia Waktu itu Karena ASEAN memiliki Karakteristik budaya Yang sama Nasib Perasaan Yang sama Negara-negara yang Sebagian besar Dijajah Ya Kemudian negara-negara yang Masih Negara dunia ketiga Yang baru akan berkembang Dan lain sebagainya Jadi perlu Untuk saling menguatkan Dalam suatu barisan Dalam bendairah yang sama Dalam rangka Untuk Memajukan Kepentingan bersama Nah ini yang harus Dilihat di catatan Kepentingan bersama itu Memang benar-benar Kita bisa bersama Atau tidak Di negara ASEAN Saat ini Contoh saja Untuk kasus penanganan COVID saja Indonesia termasuk Salah satu yang lambat Di berbagai negara ASEAN Semuanya sudah bagus Lalu adakah Partnership dalam hal ini Yang bisa mendorong kita Nah itu yang harus Dari pertanyaan juga Karena Walaupun kita Bergabung dalam Sebuah aliansi Untuk membuat Sebuah Kesejahteraan bersama Tetap parameter utama Adalah negara kita sendiri Parameter utama adalah Bagaimana kita Menjadi Negara Yang bisa Berdiri di catatan Sampai sendiri Itu yang penting Karena Kalau tidak Maka akan berjuma Adanya hal-hal seperti ini Akan berjuma Oke Secara awal Adanya Partnership seperti itu Dimulai pada tahun 1940 Setelah perang dunia 2 Menempatkan negara-negara Dalam masa isolasi Proteksi Perdagangan Dan kekacauan ekonomi Karena Masih dalam Negara seluruh dunia itu Mengalami kerugian Akibat perang Tahun 1940-an Akhir Negara-negara memutuskan Untuk melakukan kerjasama Yang lebih besar Untuk mempromosikan Pertumbuhan Dan stabilitas Ekonominya Integrasi ekonomi Perlu dipahami Oleh perusahaan Karena grup-grup Perdagangan regional Mempengaruhi Strategi ekspansi Perusahaan secara global Jadi Karena Banyak negara Yang kemudian Collapse Begitu ya Kemudian Dibutuhkan Kebersamaan Atas negara-negara Yang collab Untuk membentuk Sebuah entitas bersama Ada banyak Sebenarnya Faktor yang Kemudian Menjadi dampak Salah hatinya adalah Adanya Perusahaan-perusahaan Yang bisa Multinasional Ya Banyak Perusahaan-perusahaan itu Integrasi ekonomi regional Menghilangkan Diskriminasi ekonomi Lintas Batas negara Sebagai contoh Yang paling Utama ya Paling utama Paling utama Paling pertama Itu kan di Eropa Masyarakat ekonomi Eropa ya Itu Dia Antara negara Di Eropa Bebas pisah Karena Memang perbatasan Daratnya Lebih banyak Contoh misalnya Belgia dan Belanda Misalnya Ya ada suatu Rumah makan Di Belanda Cafe begitu ya Yang dapurnya itu Sudah masuk ke Wilayah lain Negara lain Belgia Tidak ada Perbedaan Sumber daya Manusia juga Tapi kalau itu Di Indonesia Mungkin agak susah Nah Kita lihat Seberapa jauh ya Kedekatan geografis Merupakan alat yang penting Dalam Integrasi ekonomi Ya Contohnya ini Uni Eropa Ya Mata uangnya Euro Ya Benderanya ini yang Buru terus banyak Bintang itu Ini Uni Eropa Kemudian Eropa Free Trade Association ETA North American Free Trading Agreement NAFTA Dan Latin America International Association Semua ini adalah Berdasarkan Serti geografis Ini karena Mereka sama-sama Di Amerika Latin Bolivia Argentina Mexico Eh Mexico Enggak nih Apa namanya Peru Dan sebagainya Amerika Latin Brazil Kemudian yang Disini adalah Amerika Utara Kanada Amerika Serikat Mexico Sama ya Kemudian European Free Trade Association Eropa Secara Geografis Mereka Berada di Lingkungan Strategis Untuk Membentuk Sebuah Kawasan Regional Ekonomi Kemudian Negara-negara Yang bertangga Cenderung Terlipat Dalam Aktivitas Integrasi Ekonomi Karena Beberapa Alasan Yang pertama Jarak Tempuh Antara Negara Lebih Pendek Selera Konsumen Agak Mirip Negara-negara Yang bertangga Kebanyakan Memiliki Sejarah Yang sama Dan Salah Yang peduli Dengan Kepentingan Yang sama Nah Ini yang Saya Sampaikan ASEAN Kenapa Terbentuk Yang Satu Utamanya Dari Hal Tersebut Oke Ini adalah Teori Tahapan Integrasi Ekonomi Menurut Bela Balasa Yang pertama Adalah Proses Tahapan Kerjasama Dan Integrasi Ekonomi Regional Yang Seperti berikut Ada Trade Referensi Agreement Free Trade Area Custom Union Common Market Economic Union Dan Semua materi ini Nanti bisa kalian Pelajari sendiri Karena sudah ada Yang terpenting Adalah Sebelum Ini Berakhir Yang paling Penting Adalah Hakikat Dasar Atau Esensi Kita Membentuk Negara-negara Yang Saling Bergabung Seperti ini Itu Sebenarnya Apa Nah Ini yang Harus Kalian Pahami Jadi Yang Esensinya Adalah Seperti Ini Kalau Kemarin Kita Sudah Membahas Tentang Adanya Apa Adanya Perang Degang Yang Disebabkan Karena Kebijakan Ekonomi Internasional Adanya Partnership Seperti Ini Itu Tujuannya Salah Satunya Untuk Mengurangi Kondisi Tersebut Jadi Mengurangi Adanya Perang Degang Akibat Suatu Negara Itu Cenderung Lebih Memilih Untuk Saling Memberikan Tarif Atas Barang Dan Jasa Yang Masuk Dalam Suatu Wilayah Menurut Bila Bahasa Salah Satu Cara Untuk Meminimalisir Hal Tersebut Dan Memaksimalkan Efisiensi Adanya Kawasan Ekonomi Regional Sebagai Contoh Ini Disini Indonesia Tergabung Dalam ASEAN Kemudian Dia Menjalin Ini Menjalin Kerjasama Dengan Cina Maka Menjadi ACFTA ACFTA ASEAN China Free Trade Agreement Atau China ASEAN Free Trade Association Agreement Sorry Ini Kecenderungan Berhubungan Antara Indonesia Dengan ASEAN Ini Ini Akan Sama Beban Dari Masing-masing Negara Dalam Membebani Tarifnya Misal Di Indonesia Tarif Barang China Masuk 5% Di Malaysia Misalnya 3% Maka Secara Natural Orang-orang Produk-produk Yang ada Dari China Itu Pasti Akan Lebih Efektif Ketika Dia Masuk Di Malaysia Perdagangan Akan Lebih Membutuhkan Ketika Dia Berdagang Dengan Malaysia Maka Indonesia Tidak Memiliki Kans Untuk Perdagang Dengan China Demikian Juga Sebaliknya Sehingga Perlu Diseragamkan Kebijakannya Perlu Diseragamkan Nah Salah Tahapan Tahapan Tadi Akan Menerangkan Bagaimana Kebijakan Kebijakan Yang Ada Di Ekonomi Regional Kawasan Ekonomi Regional Ini Akan Sangat Berpengaruh Terhadap Muntunya Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Penggunaan Sumber Daya Ekonomi Itu Dulu Yang Saya Sampaikan Ini Hanya Sebuah Trigger Kalian Silahkan Belajar Secara Mandiri Dan Semoga Ada Diskusi Setelah Ini Silahkan Kalau ada Pertanyaan Boleh Disampaikan Melalui Forum Yang Telah Dijediakan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh